Kondisi bangunan yang rusak di sana-sini, tak membuat sekolah ini ditinggalkan. Padahal, di antara tiga kelas yang ada, satu kelas lainnya nyaris robo. Bagi para murid di desa Cimandiri, kecamatan Cihara Banten, tak ada pilihan lain. Sekolah Madrasa Al-Falah ini, sekolah terdekat yang ada di desa mereka. Bagi Rusli, hanya di tempat inilah, ia bisa melupakan semua penderitaan dalam hidupnya. Bebas bercanda dan merasa setara dengan teman-temannya. Kondisi tubuh yang tak sempurna, tak bisa menahan keinginannya untuk tetap bersekolah. Bocah berusia 11 tahun ini, masih duduk di kelas 2. Sejak lahir, Rusli telah menderita penyakit lumpuh lain. Semangat besarnya untuk belajar, membuat Rusli menjadi murid yang diperhitungkan. Meski bukan peringkat pertama, Rusli tergolong murid yang pandai. Ia juara kedua di kelasnya. Rusli sebenarnya pernah, sekali mencoba pergi ke dokter untuk mengobati kakinya. Namun karena uang yang terbatas, usahanya ke dokter menjadi upaya yang pertama dan terakhir kalinya. Dengan kondisi tubuh yang lumpuh layu, belajar di sekolah yang nyaris roboh tentu sangat beresiko bagi Rusli. Kadang, sang guru pun merasa khawatir, jika tiba-tiba sekolah ini benar-benar roboh. Ya terutama, ya masalah misalkan kalau ada misalkan musibah ya, Rusli, bagaimana itu nasibnya. Jadi dia tidak bisa mungkin lari, kalau teman-teman kan bisa lari. Kalau dia, waduh, saya sangat perhatikan sekali. Perhatian, semua kelas 2, bahwa besok kita masuk melakukan semester. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pergi dan pulang dari sekolah adalah masalah terbesar yang dihadapi Rusli. Tak ada kursi roda yang bisa memudahkannya beraktifitas. Belum lagi jarak sekolah ke rumahnya cukup jauh. Berkat jasa baik Siti-nya, Rusli bisa terus sekolah. Ya, Siti adalah keponakan Rusli, anak tertua dari kakak Rusli. Usianya tidak berbeda jauh dengan Rusli. Lantaran, Rusli adalah anak bungsu dari nenek Siti. Siti sendiri kini tengah duduk di kelas 4 sekolah dasar. Setiap harinya, Siti bertugas menggendong Rusli ke sekolah. Bukan pekerjaan yang ringan untuk menggendong Rusli. Karena semakin hari, tubuh Rusli semakin berat. Berat, yang kuyos berat oge, Siti maik ikhlas sama usi. Perjalanan jauh membuat keduanya merasa haus. Tidak hanya menggendong, Siti pun kadang melayani permintaan Rusli. Pergi kemana saja yang diinginkan Rusli. Karena umur yang tak berbeda jauh, paman dan keponakan ini seringkali menghabiskan waktu bersama-sama. Sekedar bermain ataupun beraktifitas lain sehari-hari. Haus sudah pasti. Karena Siti lebih tua umurnya dibanding Rusli. Maka lagi-lagi Siti lah yang menjaga Rusli. Sekedar membeli minuman penghilang rasa haus. Menggendong Rusli sudah dilakukan Siti. Sejak Rusli duduk di kelas 1 madrasah. Tak ada yang menyuruh Siti. Semua ini ia lakukan dengan ikhlas. Lantaran tak tega. Melihat sang paman yang tak bisa pergi kemanapun. Sejak itulah tugas Siti adalah menjaga Rusli. Menggendong Rusli pergi dan pulang dari sekolah. Rusli termasuk murid yang pintar. Itulah sebabnya Siti merasa kasihan. Jika bakat Rusli harus terhambat. Hanya karena memiliki tubuh tak sempurna. Usai menggendong Rusli, Siti tak berhenti melaksanakan tugasnya. Siti juga harus bekerja mencari rejeki. Sekedar untuk membantu kebutuhan keluarga. Setiap harinya Siti berjualan buah menteng. Kita ikan di ala, serang di icang, ditabung, serang meser buku, meser pascelot, pulpen, alat-alat sekolah. Buah menteng adalah buah yang hanya bisa dipanen setahun sekali. Biasanya buah menteng akan dijadikan makanan selingan. Karena memiliki rasa yang manis. Bagi Siti, pohon menteng adalah rejeki yang hanya datang sekali dalam setahun. Buah menteng pun cukup digemari penduduk sekitar. Sehingga Siti bisa menambah sedikit rejeki untuk tabungannya. Buah menteng yang sudah dipetik oleh Siti harus diikat agar mudah menjualnya. Beruntung Rusli pun ikut membantu. Ia tak tega melihat Siti berusaha sendirian untuk mencari rejeki. Pekerjaan ini mereka lakukan berdua di sela-sela waktu bersekolah. Ya, supaya... Di usia yang masih beliah, Siti sudah mengerti bagaimana sulitnya mencari rejeki. Tentu saja, selain harus bersusah payah mengumpulkan buah menteng, Siti juga harus sabar menawarkan dagangannya. Maklum saja, buah menteng ini hanya digemari penduduk asli sekitar. Itu pun tak semua orang cukup berminat. Jalan nasib yang ditempuhnya memang harus diwarnai kerja keras. Tanpa ada kesempatan untuk banyak bermain, layaknya teman-temannya yang lain. Tidak, teman-temannya. Tidak, teman-temannya. Amin. Tidak, atau malu harus dihitungin saja. Kan harus itu buat biaya Siti, biaya beli buku. Menteng, menteng. Tiga jam sudah, Siti berkeliling menawarkan buah menteng. Namun tak semua dagangannya habis. Buah menteng ini memang tak akan laku mahal. Kehidupan desa yang sulit, membuat daya beli warganya rendah. Hanya uang 8.000 rupiah saja, yang berhasil ia dapat hari ini. Siti tetap bersyukur. Lembaran rupiah ini sangat berarti. Memang uang perolehannya tak selalu ia berikan kepada keluarganya. Siti berupaya menabungnya saja. Walaupun terkadang ada saja keperluan keluarga yang membuat ia harus merelakan pendapatannya ini. Terima kasih telah menonton. Menjadi seorang perempuan membuat Siti harus mengenal pekerjaan rumah lainnya. Walaupun seharian ia lelah menjaga Rusli dan berjualan. Setumpuk pekerjaan lain harus tetap ia selesaikan. Siti memang tinggal bersama kakek neneknya dan Rusli sang paman. Cucu dari pasangan Ade dan Atmaja ini sudah dititipkan oleh kedua orang tuanya kepada sang nenek. Lantaran letak sekolahnya lebih dekat bila ditempuh dari rumah sang nenek. Siti tanpa kenal lelah mau mengumpulkan kayu untuk keperluan sehari-hari di rumah. Padahal seringkali kayu yang ia peroleh ukurannya terbilang besar. Siti memang anak yang ringan tangan. Ia yakin dengan bakti kerja kerasnya ia bisa menyenangkan hati orang-orang di sekitarnya. Seringkali Rusli harus melewatkan waktu sendirian. Terutama jika Siti sedang dibebani banyak pekerjaan lainnya. Mobil-mobilan ini adalah teman setia Rusli. Untuk menghabiskan waktu menunggu sampai orang tuanya pulang. Rusli tak bisa bermain keluar rumah. Penyakit lumpuh layunya membuat kakinya tak kuat. Menahan beban tubuhnya. Sehingga Rusli hanya bisa merangkap untuk mengambil sesuatu. Keadaan ini membuat Rusli merasa sedih. Ia seringkali dilanda perasaan khawatir. Akan masa depannya sendiri suatu saat nanti. Bahkan sekedar menyebutkan cita-cita pun ia tak berani. Ya, aku makan lah. Kayaknya masih cek ya. Tidak bisa mapah. Tidak dipukulkan mbak Tur. Ya, gitu dong ya. Tak hanya Rusli yang bersedih. Atmaja sang ayah pun merasakan hal yang sama. Ia tak tega melihat Rusli yang demikian lemah kondisi tubuhnya. Atmaja sebenarnya ingin sekali mengobati Rusli. Membawa Rusli pergi ke dokter agar mendapat penanganan semestinya. Namun apadaya, ia hanyalah seorang buruh tumbuk padi yang hanya mendapatkan uang sebesar 15 ribu per hari. Setitik harapan di hati Atmaja, kemauan Rusli untuk sekolah memantikan semangat baginya. Ia berjanji kepada Rusli, jika Siti tak sanggup lagi menggendongnya ke sekolah, ialah yang akan menggendongnya sampai tubuhnya tak sanggup lagi bekerja. Hari, ngadukun sakolah sama sampai satung-tung hirup keneh mah. Meren api yang bisa usaha, meren api, diteruskan baik. Kayaknya begitu, meren api itu, kau wajibat bapak, nah. Keinginan untuk bisa berjalan dengan mudah, semakin lama, semakin tak tertahankan. Tongkat buatan sang ayah ini seakan menantangnya untuk mencoba. Belajar berjalan untuk pertama kalinya. Rusli pernah mencoba untuk belajar berjalan, namun kala itu tubuhnya tak kuat. Ia merasa sangat lelah bila harus berdiri sendiri di atas kedua kakinya. Beruntung ada Siti yang terus memberikan semangat. Siti rela meninggalkan waktu bermainnya, hanya untuk menjaga Rusli belajar jalan. Perlu usaha keras dari Rusli untuk belajar jalan, hanya untuk turun meninggalkan rumah saja, beratnya bukan kepalang. Bagi Siti, kemauan keras Rusli menimbulkan haru di dalam hatinya. Rusli memang tak pernah menyerah, mencoba hal-hal baru dalam hidupnya. Rusli memang tak pernah menyerah, mencoba hal-hal baru dalam hidupnya. Rusli memang tak pernah menyerah, mencoba hal-hal baru dalam hidupnya. Kehidupan ekonomi mepet ternyata tak bisa mematikan semangat kedua bocah ini. Kehidupan sulit seringkali justru melahirkan pribadi-pribadi pekerja keras. Badan Rusli boleh saja lumpuh layu, tak bisa bergerak leluasa. Namun pemikiran dan semangat tak bisa terpenjara di dalamnya. Walaupun terkadang tak yakin dengan cita-citanya, Rusli berusaha mengubah sedikit demi sedikit nasibnya. Di antara banyak keinginan, hanya satu keinginan yang sungguh-sungguh diharapkan Rusli. Yani bisa berjalan layaknya orang normal. Penuh rasa syukur, saat berkumpul dan menikmati makan adalah kesempatan yang paling disukai oleh Rusli. Ia merasa nikmat Tuhan begitu besar, tercurah kepada keluarganya. Kesempatan berkumpul seperti ini menjadi kesempatan bertukar cerita hari ini. Membagi beban batin agar lebih ringan menjalani hidup. Bisa jadi rahmat Tuhan memang tidak dikirim dari harta yang berlimpah kepada keluarga ini. Namun, rahmat Tuhan justru datang dari kehadiran dua bocah istimewa ini. Lihatlah dan buka alamat Tuhan. Terima kasih telah menonton!